Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas, Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat lagi, saya memakai sebuah baju berduansa merah lagi. Artinya ini pasti berita hot gitu ya. Apa yang hot ya? Apalagi lah kalau bukan VTube ya. Nah, lucunya ketika saya mereview tentang VTube, berbulan-bulan yang namanya Bebek, Dungu, Halu, dan Idiot, nggak ada yang berani masuk ke channel saya, ada sih 123 gitu ya, yang komen, kebanyakan ngasih dislike gitu. Ya, saya sudah tahu lah ya. Karena mereka pasti nggak suka sama saya. Tapi begitu VTube yang 3.0 sudah bisa di-download gitu ya, atau bahkan berhari-hari sebelum itu, itu sudah banyak Bebek, Dungu yang masuk ke channel saya, sok nyerang gitu, sok nyerang. Ya, seakan-akan mereka jagoan gitu ya. Ya, padahal mereka sudah sengsara 5 bulan, VP-nya nggak bisa cair. Sekarang pun VP-nya belum bisa dicairkan. Tapi mereka, yang penting nggak usah malu, yang penting jangan malu, yang penting VTube-nya on. Mau VTube-nya bagus atau jelek, yang penting on, itu supaya nggak malu. Ya, itu maklum lah kan. Namanya juga Bebek, Dungu, Halu, dan Idiot. Tapi, banyak juga bebek-bebek cerdas yang mengaku bahwa, Pak, terima kasih channel Bapak membuat saya yang dulu Bebek, Dungu, sekarang jadi Bebek, Cerdas. Nah, itulah orang yang mau belajar. Yang mengakui bahwa dia pernah salah dan nggak usah malu. Orang juga semua pasti punya salah gitu ya, dan mau menjadi yang lebih baik. Tapi karena hanya demi gengsi, supaya nggak malu gitu ya, itu VTube-ku on gitu ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini, yang menarik adalah, saya justru kasihan gitu, sama Bebek Dungu, yang justru tambah Dungu gitu. Begini, saya akan membongkar ya, jebakan Batman, benar jebakan Batman, yang ditaruh oleh VTube 3.0, bagi Anda semua, yang menyetujui term and condition, dari VTube 3.0 ini, sebelum Anda memainkan VTube 3.0. Maksudnya apa Pak? Begini, ketika Anda download, kan Anda kan harus menyetujui, serangkaian term and condition. Ada 15 pasal, masing-masing pasal, ada beberapa ayat. Ya, nah, di bagian akhir, setelah pasal 15, itu terakhir, di dalam sebuah box, Anda harus mengetikan sesuatu. Itu nanti saya, akan saya review, dan saya, pertegas di bagian akhir. Jangan di skip makanya. Nah, dengan menyetujui itu, artinya, Anda sudah terikat, dengan 15 pasal itu. Ya, yang mana itu, justru merugikan Anda. Anda nggak tahu kan? Anda, eforia, wih, mentang-mentang VTube itu on, dia nggak baca lagi tuh, 15 pasal, dengan ayat-ayatnya, main ketik, di bagian terakhir. Itu pun, pakai bahasa Inggris. Ini, keterlaluan juga nih. Katanya, VTube love Indonesia. Tetapi, di bagian akhirnya, dalam kotaknya, harus tuliskan, dalam bahasa Inggris. Nanti saya bahas. Nah, begitu Anda ketikan, kalimat itu, Anda menyetujui, dan Anda submit, artinya, Anda tunduk, terhadap peraturan, yang, disodorkan oleh, Batman VTube. Kok Bapak bilang, Batman VTube? Wih, ntar saya terangin. Maksudnya apa? Batman VTube. Kita lihat ya, satu persatu, dari term and condition, yang harus didungui oleh Anda, jika Anda mau bermain, VTube 3.0. Kita lihat, pasal 1 dulu disini. Nah, pasal 1, kita lihat ya, pasal 1, ayat 2. Disini dikatakan, pada saat Anda mengakses, koma, mengunduh, atau menggunakan layanan, atau aplikasi VTube, maka syarat dan ketentuan ini, berlaku terhadap Anda. Dan, dengan melanjutkan mengakses, mengunduh, atau menggunakan layanan, atau aplikasi VTube, Anda mengakui, dan menyetujui. Sekali lagi, Anda mengakui, dan menyetujui, bahwa, Anda telah membaca, dengan teliti, memahami, menerima, dan menyetujui, seluruh syarat, dan ketentuan ini, yang akan berlaku, sebagai, perjanjian, antara Anda, dan perusahaan. Anda ngerti nggak? Anda memahami seluruhnya nggak? Tembakan saya, hampir kebanyakan main, submit kan, setelah Anda ketik, satu kalimat dalam bahasa Inggris, di bagian terakhir. Udahlah, ngaku lah. Padahal, di sini jelas nih, ini akan mengikat, di mana Anda akan tunduk, menyetujui, semua peraturan itu. Bagus coy ya. Kita lihat, mana jebakan Batman-nya. Kita lihat, yang berikutnya, di sini ya. Saya langsung ke poin-poin, yang merugikan Anda saja ya. Yang biasa-biasa, atau yang normal-normal, tidak saya bahas. Pasal 4, ayat 1. Pasal 4, ayat 1, dari term and condition-nya. Yaitu, untuk dapat menggunakan layanan, atau aplikasi VTube, anggota, yaitu Anda, harus melakukan registrasi, melalui aplikasi VTube. Betul. Dan, garis miring, atau, partner VTube, yang ditunjuk oleh perusahaan. Di sini, secara implisit, VTube 3.0, ini mengakui, bahwa Anda bisa daftar langsung, atau daftar melalui partner. Ya, ini berbicara mengenai referral, sebenarnya, dengan kata lain, secara implisit, dia tetap, menyatakan, bisa melalui partner, referral. Sudahlah, ini bahasanya terbaca. Tapi, itu biar menjadi pertimbangan SWI. Oke, kita lihat lagi, di term and condition, pasal yang, menurut saya, bermasalah ya, sebentar. Bentar. Nah, yang bermasalah berikutnya adalah, pasal 12. Keadaan kahar, atau dalam bahasa Inggrisnya, first major. Oke. Nah, di sini menarik. Anda baca ya. Nah, kita baca sama-sama dah ya, sini. Tidak menutup kemungkinan, perusahaan tidak dapat, melaksanakan, melanjutkan, atau meneruskan, aktivitasnya, baik sebagian, maupun seluruhnya, yang disebabkan, karena kejadian-kejadian, atau hal-hal, di luar kekuasaan, atau kemampuan perusahaan, termasuk, namun, tidak terbatas, pada titik 2. Saya jelaskan dulu ya, maksudnya, apa keadaan kahar, atau first major. Di dunia bisnis, pasal ini selalu dicantumkan. Dan sudah menjadi konsensus, di seluruh aktivitas bisnis, atau perjanjian, first major yang diakui, misalnya, terjadi, huru harah. Pasti. Huru harah, ya karena kalau ada huru harah, bagaimana kantor bisa buka, sehingga, atau tempat servernya, kena huru harah, dibakar gitu ya, ya tentu tidak bisa beroperasi, ya kan. Atau terjadi perang dunia, gak usah perang dunia lah, perang apapun, ya, perang melawan teroris, itu first major, akan mengganggu operasional. Gempa bumi, pasti mengganggu. Banjir bandang, mengganggu, itu first major, di luar kendali si manusia. Itu first major. Nah, tetapi di sini, Vityuk memasukkan hal-hal, yang menurut saya, dan ini bisa diperdebatkan. Hal-hal yang sebenarnya, dibawa kendali dia, tapi dimasukkan ke dalam first major. Inilah jebakan Batman-nya. Inilah jebakan Batman-nya. Kita lihat ya, pasal yang, yang poin, di sini dia gak pakai 1-2 nih. Ya oke lah, kita bilang yang poin A. Pasal 12, poin A. Segala gangguan virus komputer, astaga, ini mah, sesuatu kejadian, yang bisa, diatasi, dan ditangani oleh perusahaan. Di sini, dengan memasukkan poin A, segala gangguan, atau virus komputer, menyatakan begini, kalau servernya Vityuk, kena virus komputer, datanya hilang, dan dia lupa backup. Backup itu, merekam gitu ya, data yang sebelumnya, dia lupa, atau backupnya juga rusak, sama virus gitu ya. Dia bilang, sorry, saya gak bisa neruskan. Lah, itu kesalahan Anda. Anda mau, misalnya, taruh uang di bank, bank ABC lah misalnya, kemudian server ABC, keserang virus, saldo Anda kehapus gitu. Terus, bank itu bilang, sorry, saya gak bisa melanjutkan bisnis. Gak bisa dong, itu tanggung jawab si banknya. Sama, seperti Vityuk ini, kalau VP Anda sudah banyak, kemudian keserang virus gitu ya, servernya, dan terhapus, di sini maksudnya adalah, dia tidak bertanggung jawab. Anda mau, pinter Anda berarti. Uh, makin canggih itu istilah bebek, dungu, halu, dan idiot. Kenapa? Anda menyetujui kok, kalau servernya perusahaan, keserang virus gitu ya, Anda membebaskan, kewajiban perusahaan. Lah, itu adalah, kewajiban perusahaan, untuk memasang antivirus dong. Itu adalah, lingkup yang bisa, dia atasi. Alah, ini bukan force major, ini dibuat-buat seakan-akan force major. Lanjut ya, nomor, yang B, poin B, sistem Trojan Horses. Ya, Trojan Horses itu ya, bagian dari virus, virus yang tipenya Trojan Horses gitu. Ya, sama dengan A. C, komponen atau sistem, yang dapat membahayakan, serta mengganggu aplikasi, layanan, dan, atau, akun. Saya ambil contoh, maksudnya saya gini, misalnya servernya tiba-tiba, meledak. Itu kan komponen, atau sistem yang membahayakan kan, ya meledak. Ya itu urusan dia dong. Urusan dia. Harusnya dia punya, server cadangan. Ditaruh, di lokasi, yang berbeda. Itu, nggak bisa dimasukkan, ke poin C. Astaga, Batman-nya, banyak banget gitu ya. Nah, kalau yang D, saya setuju. Yang D dikatakan, layanan, atau jasa internet service provider, atau jasa layanan, pada pihak ketiga lainnya, yang tersedia, dalam layanan, dan, atau, bla 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 gitu ya. Nah, di sini, betul, ini bisa, dimasukkan sebagai force major. Contoh, dia, hosting gitu ya. Atau memakai internet provider. Internet provider-nya putus. Kan pernah tuh, kita Indonesia, jaringan ke luar negeri, segala macam putus, ya, dari beberapa internet provider, rata-rata terganggu, cuma ada satu dua. Kebetulan, satu atau dua itu, tidak dipakai oleh VTube. Ya, dia bisa masukkan ini. Karena internet provider, yang menghubungkan, server VTube ke internet, itu terputus. Setuju. Nomor D bisa. Nah, yang E, bencana alam. Betul. Bencana alam, harus masuk sebagai keadaan kahar, atau force major. Perang, yang saya sudah katakan tadi di depan. Huruhara. Betul. Keadaan peralatan sistem, atau apa, itu, transaksinya yang tidak berfungsi. Nah, ini, tidak bisa. Tidak bisa. Cuman, saya lupa, kasih tanda merah. Kalau peralatan, atau sistem, konektivitas, apa tuh? Atau transaks, ya, intilah. Itu urusan dia. Sesuatu yang bisa di handle. Masing dalam kendali, perusahaan. Kalau gangguan telekomunikasi, betul. Gangguan listrik, betul. Ya, tapi kalau gangguan listrik pun, selama gangguan listriknya itu, cuma berapa kali berapa jam, dia harus punya UPS. Ya kan? Tapi kalau gangguan telekomunikasi, mau dibilang apa? Gangguan telekomunikasi kan, dia nggak mungkin punya, satu perusahaan telekomunikasi yang, menservis VTube sendiri kan? Tapi kalau listrik, bisa pakai UPS. Ya, itu masih bisa diperdebatkan. Nah, yang menarik ini, yang di poin E, yang saya kasih kotak merah, kebijakan pemerintah. Anda ngerti nggak sih maksudnya, kebijakan pemerintah begini, VTube 3.0, ini hitung-hitungan saya, Anda mau taruhan berapapun, oke, boleh sama saya. Ini umurnya nggak akan lama, akan disemprit lagi oleh SWI. Mau taruhan? Yuk. Mau taruhan? Yuk. Nah, kalau sampai disemprit lagi, dan dihentikan, bahkan kalau dihentikan permanen, itu kan kebijakan pemerintah, karena VTube 3.0, ternyata melanggar lagi. Kenapa? Masing menggunakan referat. Masing menggunakan yang namanya fast track, cuma ganti nama. Jadi, Basic A, Basic B, Basic C, Premium A, Premium B, Premium C, yang nggak lain dari paket bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketahuan, karena sudah dilaporkan kan, ditutup sama SOI. Itu kan kebijakan pemerintah. Kalau Anda menyetujui pasal 12 ini, artinya, Anda dengan dungunya, setuju, kalau sampai diblokir lagi sama SOI, dan ditutup permanen, Anda tidak bisa menggugat VTube. Itu maksudnya, jebakan Batman paling bahaya ini. Mau? Ya silahkan. Ya. Makanya saya bilang, begitu ada kesempatan, VV Anda langsung tukarkan uang. Nggak percaya? Ya main aja. Nanti kalau ditutup lagi, nggak bisa tukar uang. Congratulations. Okay? Kemudian, anggota dengan ini setuju bahwa perusahaan akan dibebaskan dari segala tuntutan. Artinya, kalau dia sampai ditutup lagi sama SOI, Anda nggak bisa gugat dia. Nah, makanya sebelum ditutup lagi, gugat. Saya sarankan. Karena nanti di bagian menjelang akhir, saya kasih tahu gugatan yang akan dijalankan ke VTube. Tapi kalau Anda setuju ini, Anda accept, Anda download, Anda main, sudah Anda nggak bisa gugat. Makanya saya bilang beberapa orang yang tidak menerima term and condition itu, itulah bebek cerdas. Dia tidak mau. Nanti dululah, saya nggak mau main dulu. Saya nggak mau terima ini. Nah, itu baru cerdas. Gitu. Ya kan? Karena kalau Anda setujui, Anda membebaskan perusahaan dari segala tuntutan, jika perusahaan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya baik sebagian maupun sepenuhnya yang disebabkan oleh keadaan atau sebab keadaan kahar ini. Yang tadi, astaga, jebakan Batman. Nah, 13. Pasal 13, ayat 4. Nah, di sini, di sini berbicara mengenai kalau ada perselisihan antara Anda dengan VTube. Ya kan? Anda gugat nih VTube. Nah, dengan menyetujui term and condition ini, dinyatakan bahwa para pihak wajib untuk merahasiakan segala informasi terkait perselisihan atau proses penyelesaian. Jadi, kalau Anda gugat dia, Anda nggak boleh keluar-keluar gitu ke media, nggak boleh taruh di media sosial, mesti dirahasiakan gitu untuk menjaga naman baik VTube. Kira-kira begitu. Ya luculah di mana-mana kalau ada orang berselisih, pasti mau dibesarkan dong. Supaya orang tahu, eh, saya lagi berselisih nih. Ya, saya lagi gugat dia. Boleh. Di sini, dihilangkan hak Anda untuk menyatakan itu keluar. Nggak boleh. Sokandangan, kalau kita berantem ya, kita diem-diem aja ya. Kayak suami istri ya. Supaya di luar kelihatannya kita damai. Ini maksudnya jebakan Batman. Di mana Anda dilarang untuk berbicara kepada media masa, televisi, atau bahkan menuliskannya ke media sosial. Pinter ini jebakan Batman-nya. Anda setuju. Congratulations. Nah, yang terakhir, di pasal 15. Nah, di sini kebodohannya VTube. Sorry to say. Saya harus bilang kebodohan VTube. VTube on-nya kapan? Tanggal 8 kan? Tanggal 8 kan? Itu pun lewat dari jam 8 kan? Tapi di sini, syarat dan ketentuan ini berlaku sejak tanggal 5 Juli 2021. secara hukum, ini bisa batal. Jadi, jebakan Batman yang sudah bagus-bagus bisa dibatalkan karena tanggalnya salah. Tanggalnya salah. Ya, tapi ini akan jadi perdebatan nanti kalau terjadi kasus hukum. Tapi ini saya terangkan kepada Anda. Karena kenapa? Saya sering kok sebagai pemilik perusahaan, saya sering mereview kontrak. Sebelum sebuah kontrak, saya tanda tangan ini semua pasal, semua ayat, satu persatu titik koma saya plototin. Nah, ini kerjaan saya. Astaga. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Di sini kurang ajar nih. Ini memang Malaysia memang kurang ajar nih. Katanya Love Indonesia. Kalau dia cinta Indonesia, di sini nggak boleh nih. Di sini kan Anda baca ya. Please type. Silakan ketik. Maksudnya, I have read, understand, and agree with the term and the condition in the box below. This action will be recorded by system. Kata-kata please type itu seharusnya dia bikin dong. Ketiklah. Saya telah membaca, koma, mengerti, dan menyetujui term dan kondisi di dalam box ini. Kan gitu. Mesti pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi sudahlah. Karena Anda memang mau dicokok gitu sama orang asing gitu ya dengan pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya, sudah. Kemudian Anda harus tekan tombol submit. Begitu Anda tekan tombol submit, selesai. Masuklah Anda ke dalam jebakan Batman. Selamat. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu, kan saya sudah katakan saya menerima beberapa kuasa dari orang yang mau menuntut. Nah, ternyata ada gerakan yang besar. Dan saya sempat berkenalan dengan Pak Afiat gitu ya. Pak Afiat, Ketua Umum Mayoni, Masyarakat Online Indonesia. Nah, maka orang-orang yang sudah memberikan kuasa kepada saya, saya tambahkan kepada Mayoni ini. Karena supaya lebih besar gitu ya. Dan saya pun membackup secara hukumnya. Oke. Dan ini sedang akan berjalan. Nah, mari kita dengarkan apa ya, suara pernyataan dari Pak Afiat. Tapi sebelum itu kita lihat, Pak Afiat itu siapa sih? Pak Afiat ini dia. Sahabatnya Pak Jokowi. Ya. Nah, kita lihat deklarasinya dari Mayoni ini. Ya. Mari kita dengarkan. Kita dengarkan apa sih ini yang dideklarasikan. Oke. Pada sore hari ini, kami dari masyarakat Mayoni dalam grup Serikat Youtuber Indonesia akan mendeklarasikan pernyataan kami secara umum. Dan deklarasi sebut akan dibacakan secara langsung oleh Bapak Afiat Triva'i selaku Ketua Mayoni dan SPI. Kepada Pak Afiat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Isinkan saya menyampaikan pengumuman resmi yang selama ini yang ditunggu oleh banyak teman-teman semua yang telah tergabung dalam Serikat Youtuber Indonesia maupun yang tergabung dalam masyarakat online Indonesia atau disingkat dengan nama Mayoni. Kami adalah korban kejahatan P-Tub yang merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara materi, fisikis maupun kerugian in material ketika SWI tekton aplikasi P-Tub. Sehingga kami dengan penuh kesadaran baik secara pribadi maupun berkelompok untuk mengharapkan adanya tanggung jawab dan komitmen dari manajemen P-Tub. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami masyarakat online Indonesia dengan nama grup Telegram Serikat P-Tuber Indonesia dengan ini menyatakan sebagai berikut tidak lagi menunggu satu tidak lagi menunggu semua janji dari manajemen dan top leader P-Tub dua menempuh upaya lain termasuk somasi untuk mendapatkan hak kami sebagai korban P-Tub tiga memilih untuk melaporkan manajemen para top leader P-Tub serta para pihak yang mengaku sebagai corong manajemen ke pihak berwajib sebagai upaya hukum kami korban kejahatan aplikasi bernama P-Tub Jakarta 8 Juli 2021 salam hormat Afiat Rifai Ketum Mayoni dan seluruh pengurus Mayoni dan admin SPI demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Anda dengar Anda dengar kan Anda dengar kan Pak Afiat Rifai sebagai ketua umum masyarakat online Indonesia sudah memutuskan tadi akan melaporkan manajemen V-Tub dan antek-anteknya lah sebut saja demikian yang selama ini memosisikan dirinya sebagai bagian dari manajemen sebagai bagian dari manajemen yang mempromosikan V-Tub terus-menerus melalui channel Youtube dan media sosial lainnya saya setuju sama sikap dari Mayoni ini karena dari janji ke janji ke janji dan ke janji terus ingkar terus gagal bahkan ketika V-Tub ini tanggal 8 sudah bisa on mengecewakan mereka juga ini saya ngerti lah salah satu mereka tidak mau masuk ke jebakan Batman ini dan dan V-Tub itu seperti yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya setiap kali Anda mewerifikasi Anda punya ID Anda kenakan biaya kalau di presentasinya Wilbert Anda kena 1 VP tapi dari info yang saya terima sekali lagi saya nggak tahu saya nggak bisa verifikasi karena saya bukan memainkan V-Tub Anda dikenakan 25 VP kemudian Anda harus nunggu beberapa ada yang harus nunggu 3 hari tapi ada juga yang langsung saat itu juga ketahuan bahwa akunnya di-block kenapa dia di-block karena dia sering mengkritik mengkritik V-Tub sehingga VP-nya yang banyak itu ya di-block dengan kata lain tidak akan dibayarkan nah ini akan jadi kasus hukum gitu ya kan karena atas dasar apa V-Tub itu bisa mem-block dan tidak mau bayar VP para member yang mengkritisi V-Tub oke nah tapi itu bukan urusan saya coy biarkan urusan perselisihan antara pemain V-Tub dengan manajemennya jadi demikian saja apa yang saya bisa bahas mengenai jebakan Batman dari V-Tub 3.0 oke semoga ini mencerahkan Anda semua silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat kerabat agar mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini seperti biasa terima kasih